Tradisi kain songket menurut ikayat rakyat Palembang, kain songket berasal dari perdagangan silang China dan Indi. Orang Tionghua menyediakan benang sutra, sedangkan orang Indi menyumbang benang emas dan perak, kemudian jadilah songket. Kain songket ditenun pada ala tenun bingkai Melayu. Songket adalah jenis tenun tradisional Indonesia yang berasal usul dari Palembang di Sumatera Selatan. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Bahan untuk membuat songket yaitu benang katun, sutra, atau dari bahan lainnya yang mendukung keindahan kain songket. Dipercaya bahwa di masa lalu, benang dari emas sungguhan digunakan untuk membuat songket. Benang katun dilapisi dengan emas cair sehingga menghasilkan benang emas. Proses pembuatan kain songket langkah pertama menyelap benang, langkah kedua mengani benang, langkah ketiga menyambung benang, langkah keempat menggulung benang, dan terakhir benang-benang tersebut disulap menjadi sebuah tenayan yang siap untuk ditenun. Kain songket berasal dari daerah mana? Kain songket merupakan kain tradisional khas Melayu, tepatnya di Sumatera Selatan dan Minangkabau. Kain songket juga sering digunakan sebagai properti atau aksesoris pada tarian tradisional. Ciri khas kain songket warna yang khas di mana songket Minangkabau biasanya hadir dengan pilihan warna sesuai dengan pakem tertentu. Warna dasarnya biasanya menggunakan warna merah, biru, dan kuning. Sementara untuk warna pola topatan dari motif menggunakan warna silver atau perak yang berkila. Terima kasih telah menonton!